Anda menyisikan headline news, pemirsa pemeriksaan sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto di KPK dijadwalkan siang ini, penyidik KPK memerlukan keterangan Hasto sebagai saksi kasus dugaan suap menetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 dengan tersangka Harun Masiku. Tim penyidik Komisi Pemerantasan Korupsi KPK telah melayangkan surat pemanggilan kepada Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Hasto Kristianto. Ia dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap menetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 dengan tersangka Harun Masiku. Kepala bagian pemerintahan KPK Alif Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta membenarkan bahwa pemeriksaan Hasto Kristianto diperlukan untuk menenami kasus Harun Masiku. Hasto dijadwalkan datang pukul 10 pagi di KPK. Dan untuk pengembangan terkini di sana kita langsung bergabung bersama rekan jurnalis Metro TV Aris Setia melaporkan langsung dari KPK. Aris keterangan apa yang akan didalami oleh penyidik KPK dari Hasto Kristianto pada hari ini. Ya Iqbal dan juga pemirsa sampai dengan saat ini kami masih terus menunggu informasi lebih lanjut khususnya dari pihak KPK terkait apa sebenarnya materi yang ingin digali lebih dalam terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang hari ini menjalani pemeriksaan yang dijadwalkan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat tadi. Dan ini artinya saat ini sudah satu jam lebih Hasto Kristianto tiba ataupun menjalani pemeriksaan di gedung KPK RI. Dan dari pantauan sampai dengan saat ini bahwa memang pemeriksaan masih terus berlangsung. Dan kami melihat tim kuasa hukum dari Hasto Kristianto yang Rodi Talapesi dan juga Patrazin masih stand by ataupun menunggu proses pemeriksaan terhadap kliennya Hasto Kristianto. Dan juga tadi sempat diberikan sedikit konfirmasi kepada awak media yang diberikan langsung oleh keduanya bahwa dari pihaknya sendiri menegaskan bahwa klien Hasto Kristianto Sekjen PDIP ini tidak mengetahui langsung keberadaan Harun Masiku yang merupakan buron DPO kasus pergantian antar waktu anggota DPR RI periode 2019-2024. Dan selain itu juga tadi ketika dikonfirmasi ulang oleh para awak media, bagaimana kemudian kaitannya Sekjen PDIP ini yang diketahui mengetahui keberadaan Harun Masiku pada sebelum ditetapkan sebagai DPO oleh kepolisian bahwa tadi kuasa hukum membantah hal tersebut. Karena sejujurnya seluruh fakta persidangan ini sudah disampaikan dalam persidangan yang telah dilakukan sebelumnya jauh sebelum saat ini ataupun pemeriksaan terhadap Hasto Kristianto pada hari ini Senin 10 Juni 2024. Iqbal Baik, Aris, kasus ini terjadi pada tahun 2019 ya. Apakah sejauh ini sudah ada keterangan dari KPK? Kenapa baru sekarang Hasto ini diperiksa lagi? Iya, sejauh ini dari informasi yang disampaikan langsung oleh jurubicara atau PLT jurubicara KPK Ali Fikri, kemudian dari Wakil Ketua KPK Yohani Stanak dan juga Deputi Penindakan KPK ini menjelaskan bahwa memang adanya informasi baru, perkembangan informasi baru terkait dengan kasus swap PAW anggota DPR RI 2019-2024 ini sehingga KPK kemudian kembali membuka ataupun melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait dengan kasus ini. Namun secara pastinya memang apakah ada alasan lain ataupun alasan spesifik mengapa kasus ini dibuka kembali saat ini dan kemudian mengapa sampai dengan saat ini Harun Mas Siku masih belum bisa diketemukan, memang belum ada pernyataan secara langsung dari pihak KPK sendiri. Jadi memang belum ada keterangan apapun atau konfirmasi di mana keberadaan Harun Mas Siku dan apakah akan segera ditangkap dalam waktu dekat ya? Baik, terima kasih. Ari Setia melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.